KPU, ODGJ bisa ikut nyoblos dengan pengawasan dokter pengampu. KPU memastikan orang dengan gangguan jiwa ODGJ bisa tetap menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024. Namun perlu pengawasan dari tenaga kesehatan atau ahli yang menjadi pengampunya. Kalau dulukan ada ketentuan bahwa ada orang yang sedang terganggu jiwanya kan tidak diberikan hak pilih, tapi di undang-undang sudah direvisi bahwa tidak ada kategorisasi seperti itu lagi, kata Ketua KPU Hashim Asyari kepada wartawan di kantor KPU, Jakarta, Kamis 21.12. Teman-teman KPU di kabupaten kota akan berkoordinasi dengan para pengampunya itu, dokter yang mengampu itu, menurut penilaian para ahli itu apakah menggunakan hak pilih atau tidak jadi untuk bisa ditentukan bisa menggunakan hak pilih atau tidak itu nanti pada hari pemungutan suara, sambungnya. KPU menyebut, tidak ada penambahan waktu atau durasi bagi penyandang ODGJ ketik mencoblos. Waktunya tetap sama yakni dimulai pukul 7 hingga pukul 13. Pengampunya di bawah rumah sakit jiwa maupun di panti sosial, dan nanti sebagaimana pemilu yang sudah-sudah penggunaannya di semua daerah wilayah Indonesia Timur, tengah, maupun barat, jam pengungutan suaranya kan jam 7 sampai jam 13, ungkapnya. Lebih jauh, ODGJ yang bisa memilih adalah warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Bahwa semua warga negara Indonesia yang telah berusia genap 17 tahun pada pemungutan suara atau telah kawin atau pernah kawin atau terdaftar itu kan diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilih. Tutup dia. Terima kasih. Terima kasih.